Sebaru nafasku Terbang bersama dirimu Sebenarnya menurut saya power chord ini lebih gampang daripada chord-chord yang lain dan mudah dihafal ya teman-teman Dan sekaligus manfaatnya kalau kita belajar power chord ini Kita sekalian bisa mainin kunci palang atau chord palang atau chord gantung kayak gitu Dan berikutnya power chord ini tidak ada mayor dan minor ya Misal kayak gini Misal C, G, A Yaudah C, G, A berarti tidak ada mayor dan minor Kodenya 5, C5, G5, A5 Padahal kalau ini misal kita mainkan di chord standar Itu mungkin bisa jadi A minor Tapi kalau di power chord Sebutannya kode 5 Atau C5, A5 dan sebagainya Lebih gampangnya kayak gitu teman-teman Nah sekarang kita mulai ke pembahasan power chord-nya Untuk teman-teman hafalkan Tapi ada teori seperti ini dulu Power chord itu misal kita pegang G gini Ada nada ke 5 1, 2, 3, 4, 5 Jadi G gini Nanti pasangan bawahnya nada ke 5-nya Makanya kasih tanda 5 Atau G5 Do, Re, Mi, Fa, Sol Ini G ya Power chord-nya gini Dan ditambahin juga dengan oktavnya Nada yang lebih tinggi G ini Ini juga G Nah jadi ditekan berdua ini Itu disebut dengan power chord Ya teman-teman Oke berikutnya kita hafalin power chord yang ada di fretboard gitar ini Mudah sekali teman-teman Pertama teman-teman cukup senar nomor 6 ini Open Nah ini adalah nada E Sebelum jauh kita pahami dulu Jadi di nada itu Nada gitar itu ada 7 kan A atau Doremi Fasolasi Nah lebih gampangnya gini A, B, C, D, E, F, G Ya kan A, B, C, D, E, F, G Nah dari A sampai G itu Yang tidak ada crash-nya Atau tidak ada naik setengah nadanya itu Nada B dan E Ya nada B dan E Atau nada E dan B Itu tidak ada crash-nya Atau tidak ada setengah nada Jadi misal E E ini Kalau naik setengah disini langsung F Nah jadi power chord-nya E begini Atau open E Ininya disini Nada kelimanya ini Oktavnya ini Jadi gini Ini E Atau kita gini Biasa teman-teman musisi kayak gini modelnya Ini E Nah karena E tidak ada crash-nya Langsung habis E Huruf apa? A, B, C, D, E, F Ya kan E Lanjut F Ini F Yang dimaksud tidak ada crash-nya itu Setengah fret ini teman-teman Setengah fret ini langsung naik Nah E Langsung ke F Ini F Jadi senar nomor 6 fret ke 1 itu power chord F ya Atau F5 Nah Selain B dan E itu ada crash-nya Berarti F ini ada crash-nya Atau naik setengah nada Berarti F Kalau begini F crash A, B, C, D, E, F Ya kan? Nah ini baru G Karena G juga naik setengah begini Ada crash-nya Jadinya G crash Jadi G G crash Kayak gini Oke Habis G apa? A, B, C, D, E, F, G A Oke berarti ini A Senar nomor 6 fret ke 5 itu A Ya A A tadi ada crash-nya Berarti naik setengah begini A crash Gampang kan teman-teman Bentuknya itu sama semua Kayak gini Ini A berarti ini A crash Nah Habis itu habis A apa? A, B Lanjut B Oke Tadi sepakat di depan Habis E dan B itu tidak ada crash-nya ya Berarti habis B langsung C Nah Kayak gitu maksudnya Bukan B crash Tapi langsung C C bisa disini Kalau terlalu jauh Kalian bisa disini C-nya Kayak gitu Ini C Habis itu Ada C crash Ini Naik setengah kan Oke C crash itu Senar nomor 6 fret ke 9 Terus D Naik setengah lagi Senar nomor 6 Fret ke 10 teman-teman Terus ada D crash Fret ke 11 Terus ini E lagi Sama kan Ini E Sini juga E Kan 12 Hanya seperti itu teman-teman Misal chord C Langsung aja cari F, G, A, B, C A Itu aja F G Oke Kalau E Open string ya Nah sekarang kita ke senar yang bawahnya Senar nomor 5 Umumnya Biasanya power chord itu hanya pakai Senar nomor 6 Dan senar nomor 5 Ada juga senar nomor 4 Tapi bentuknya udah beda gini Itu next level nanti ya Oke Sekarang kita mengenal senar nomor 6 Dan senar nomor 5 dulu Nah sekarang yang senar nomor 5 Open ini kan A Sama aja seperti ini Seperti ini A Oh gitu aja keren ya Kalau power chord ya Ini A Habis A apa teman-teman tadi A crash Seperti ini A crash Habis A B Berarti ini B Sama kayak ini B Sama kan Nah Lanjut Habis B apa B ada crashnya enggak Karena enggak ada crashnya Langsung ke C Gitu teman-teman Yang dimaksud naik setengah nada itu Gini Jadi di fret gitar itu Misalnya C ya Ini setengah nada Ke C crash Habis itu Kalau ke D Satu nada Jadi satu nada itu Dua fret kalau di gitar Itu untuk yang Ada crashnya Namun Kalau yang tidak ada crashnya Kayak B Naik setengah nada ini Langsung C Kayak gitu Oke teman-teman Bisa cari sendiri sama sini ya Sama aja Kita sekarang Langsung ke lagunya ya teman-teman Lagu separuh nafas Chordnya itu A F C G Kayak gitu Kita coba Sebaru nafasku Terbaru bersama dirimu Saat kau tinggalkan Salahkan Gampang kan Kita coba ke lagu yang viral Sindirilah C E kita pake open string ini aja ya A pake open string ini juga F pake ini Kita coba main kan Ada seluah kisah Tentang darah Cerita Hidup selalu Berundang Oke Misal kita main ke Bukan yang chord standar Maksudnya chord yang agak C kres bang Oke kita ke lagunya Wali Yang ya Langsung refnya aja C kres Minor Terus B Terus F Terus C kres Minor lagi Kita coba ya Aku tak mau bicara Sebelum kau cerita Semua Apa maupun Siapa itu Tak betapilah Ada yang baik Oke teman-teman Hanya seperti itu ya Semoga ini dapat Bermanfaat Untuk kalian sedang belajar Power chord Atau chord ke 5 Dengan gampang Terima kasih Selamat menikmati